Intro Yo minasang Ogenki desuka Hore wa tiyo desho Welcome back on Mark Watch Youtube Channel Kali ini gue akan Mereview jam tangan Yang sebetulnya Kalo dari tanggal rilis mungkin gue udah agak telat ya Tapi Selama barangnya masih ada Gue rasa gak akan ada kata telat Ini sebetulnya udah lama gue tunggu-tunggu Tapi setiap gue mau On hands or hands on Udah keburu sold out Sekarang gue ada kesempatan Mekan barangnya jadi Buru-buru aja langsung gue review buat kalian Oh iya brandnya dari Jepang So Stay tune aja ya Check it out Tada Dari bentuknya kalian udah tau kan Ini apa Ini adalah Psycho Prospect Diver Shogun Gen 2 Atau generasi kedua Nah ini jam tangan Sebetulnya Keren banget ya Kalo gue bilang Gue gak bilang Shogun yang pertama jelek Enggak No Cuman yang generasi 2 Atau gen 2 ini Modelnya Lebih original dia Karena jarumnya Dia bentuknya juga udah beda Dari yang pertama Dan kita tau kan Kalo Shogun yang gen pertama itu Jarumnya mirip siapa Nah kalo menurut gue Ini lebih original Desainnya di Gen 2 ini ya Markernya juga Modelnya Feng ya Taring Dan ini gue lebih suka Oh iya Sebelum gue lanjut Ini SKU nya SPB191J1 ya Nah yang bikin gue suka Seiko itu jarang banget Neluarin Dial putih Jadi seumur-umur Seiko ada Jump Diver Itu sebenernya Dia emang paling jarang banget Neluarin Dial putih Yang gue tau itu Dulu cuman Starfish Shuriken Terus ada White Knight Terus ada Stargate Kalaupun monster ada Juga dulu itu Monster yang Thailand Shumo juga Shumo yang Thailand Dia jarang banget deh Neluarin putih Nah pada akhir-akhir ini aja Dia ngeluarin Shogun Sama King Samurai Tapi yang gue Onhense ini Sekarang Shogun Ini aduh Keren banget Onhense gue Jadi gak pengen Ngelepas Movement nya Dia automatic Nah kalau yang Shogun Pertama itu Pake kaliber 6R15 Dia ini Pake kaliber 6R35 Dengan Power Reserve 70 jam Nah kalau yang 6R15 itu Kurang lebih Masih di kisaran 50 jam Kalau fiturnya Udah ada Manual Winding Sama Hack Nah untuk Case diameter nya Ini ada di 43,5 mm Tapi untuk di pergelangan gue Yang 14,4 cm Diameter nya Masih oke banget Dan untuk di lock nya Disini ada lock hole Jadi kalau seandainya Kalian mau ganti-ganti strap Itu tinggal plug and play Tinggal tusuk doang Gampang Ya Dan untuk case thickness nya sendiri Ini ada di 13,3 mm Jadi masih belum terlalu tebel Ya Dia kacanya udah terbuat dari Sapphire crystal With anti-reflective coating Jadi Bening banget Nah untuk case nya Yang namanya Shogun Tetap dia dari Titanium case Jadi ringan banget Dan nyaman Di pergelangan Ini on hands nya Kayak gini Perbandingannya sama Spinnaker gue segini Tapi karena dia titanium Dia nyaman banget Dan warna putih nya ini Cocok banget Buat casual Tapi kalau seandainya Kalian ganti strap nya Misalkan pakai letter pun Juga keliatan mewah Dan disini yang bikin gue suka Seiko udah mulai keluar Dari pakemannya Untuk Model Strap ya Strap nya ini disini Rubber Rubber silikon Tapi gak selembek Yang kayak yang lain Udah agak Kaku sedikit Tapi gak sekaku Yang tipe lama juga Nah disini Garisnya model Wavy nya Udah agak tajem ya Segitiga Biasanya kan cuman Wavy-wavy Lekukan-lekukan Nah ini Udah keluar dari pakemannya Dia udah keluar dari Zona nyamannya Seiko bikinnya Dan ini rubber nya Keren banget Disini Bakalnya juga titanium Dan ini Coba Kira-kira Yang kurang dari sini Apa ya Coba deh Gue tes rotating bezel nya Rotating bezel nya Suaranya agak kasar sedikit Tapi it's okay Ini buat gue cuman Minor aja Dan semuanya Untuk marker Sama dot marker Chapter ring Semuanya Cukup presisi ya Kalian Kalau udah tau Seiko Yang dari dulu Pasti kalian udah tau kan Ciri khasnya Seiko Di soal Chapter ring Sama marker Itu kayaknya udah Jadi rahasia umum Jadi ini buat kalian Yang udah nungguin SPB191 Atau White Shogun ini Buruan ya Ini udah On hands Dan tangan gue Ini udah cukup Gatel Banget ya Buat meninang dia Oh iya Harga belum gue sebut ya Untuk harga Shogun ini Ada di kisaran 15,4 Atau 15,5 Kisarannya segitu Jadi kalian bisa hunting Sekarang di website kita Atau di aplikasi kita So everyone Ini adalah Shogun Generasi kedua Atau second gen Dengan kode SKU SPB191 J1 Wide dial The most Stunning Seiko Shogun Yang pernah Gue liat Oke Must Have Yo Gimana tadi Yang udah gue bahas Dari Seiko Prospect Keren kan Jadi gak ada Kata terlambat kan Mumpung masih ada Langsung aja Berburu ya Di jamtangan.com Melalui website kita Atau aplikasi kita Senyamanya kalian ya Jangan lupa juga Dicek promo-promo Yang lagi berlangsung Terus Nih Buat yang udah subscribe Di video kali ini Gue mau kasih Kalian Surprise Surprise Aka giveaway Dari brand Spinnaker SKU nya SP506502 Aka Rack Second Generation Ya Mesti seneng kan Ada giveaway lagi Tapi Untuk giveaway kali ini Gue mau kasih Pertanyaan Buat kalian ya Jadi Shogun yang barusan Gue bahas tadi Yang gue bahas Ini tadi Case nya terbuat Dari apa Ya Pertanyaan pertama Case nya terbuat Dari apa Movement nya Kaliber berapa Terus Jenis nya apa Automatic Atau quartz Atau Apa ya Pokoknya itu Sebutin Movement nya apa Kaliber nya berapa Terus Power reserve nya Berapa jam Ya Tiga pertanyaan Case nya terbuat Dari apa Jenis movement Sama kaliber nya Sama yang terakhir Power serve nya Berapa jam So Jawaban dari kalian Gue tunggu Sampai Tanggal 29 Juli Dan biasanya Pengumuman Pemenang nya Akan diumumin Paling cepet Sehari setelah Jawaban dikumpulkan So Buat yang Belum Subscribe Silahkan subscribe Yang udah Jadi Yang udah subscribe Jangan lupa ID IG nya Dicantumin juga Jadi waktu kalian Nulis Jawaban kalian ID IG kalian Juga jangan lupa Dicantumin Oke Ditunggu jawabannya Ya Good luck Semoga beruntung Gambat Sekian dulu Di video kali ini See you in the next video Bye Bye